Pada Jumat Berkah, Kasat Bin Mas Pores Garut sampaikan amanah Kapores Garut pada Abadim Yati. Rasa Syukur Abadim Yati warga Kampung Pinggir Sari RT 01 RW 05 Desa Cimaragas, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat mendapatkan bantuan sosial dari Kapores Garut yang disampaikan Kasat Bin Mas AKP Didi Sutardi pada Jumat Berkah, Jumat 4 Maret 2022. Seperti yang diketahui, Abadim Yati bersama istrinya Supiati juga anak bungsunya, tinggal di rumah yang memang tidak layakuni selama belasan tahun. Namun saat ini rumah Abadim Yati sudah dirubuhkan untuk segera dibangun. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat Berkah kali ini, kami dari jaiaran Kapores Garut, Bapa Mereka Dari Upaka Kapores Garut, serta jatuhnya untuk menyampaikan sedikit rezeki kepada warga masyarakat Kabupaten Garut yang membutuhkan. Kebetulan saya bertemu dengan Abah Bibiyati yang merupakan korban bencana alam keempat bumi pada tahun 2010 yang lalu yang pada saat ini rumah tinggalnya dalam keadaan mengkhawatirkan. Dan kami beserta dari unsur pemerintahan dan juga Dekam Timmas telah berkunjung ke rumah Abah Bibiyati sudah menyaksikan apa yang dialami dan apa yang dirasakan oleh Abah Bibiyati. Dan kami pun atas perintah pimpinan menyampaikan amanah dari Bapak Apores beserta jajaran yang memberikan sedikit rizki berupa materi dan juga sembako. Kasat Bin Mas AKP Didi Sutardi bersama Kanit Bin Tibmas, Sat Bin Mas Pores Garut, Aibda Umar Taufik, dan Daikab Tibmas menyampaikan amanat Kapolres Garut dengan memberikan bantuan sosial berupa materi dan sembako untuk Bahdi Biati. Rahatkan menggunuhun ke Bapak Kapolres Garut dan anak anjina sudah memberi partisipasi santunan berupa sembako sama materi untuk bakal saya. Mudah-mudahan Allah memberikan bantuan yang lebih daripada itu. Kami sangat mengapresiasi sekali, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kapolres beserta jajaran yang pada hari ini sudah memerintahkan Pak Kasat Bin Mas untuk berkunjung ke rumah Padimiyati. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Kapolres bermangfaat untuk Padimiyati dan keluarga. Mudah-mudahan juga dari agnya-agnya yang lain ada yang bisa memberikan bantuan seperti halnya yang telah dilakukan oleh pihak Kapolres Garut. Dengan apa yang diberikan, Kapolres Garut sedikitnya dapat meringankan beban Abah Padimiyati dan sekeluarga. Juga berharap bantuan dari semua pihak terkait untuk pembangunan rumahnya untuk menjadi rumah yang layak unik. Dari pengatikan Garut, Jawa Barat Hendrik Garut 60 Detik melaporkan Juga berharap bantuan dari Pembangunan rumah Terima kasih telah menonton! In